Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Jambi akan menggandeng KPK dalam menyelesaikan persoalan aset-aset milik provinsi Dimana menurut Gubernur Jambi Al-Haris, banyak aset Pemprov Jambi yang dikelola oleh pihak ketiga Namun kontribusinya untuk Pemprov Jambi tidak lagi sesuai, bahkan banyak yang menunggak pembayaran sewa Aset-aset Pemprov Jambi yang dikelola pihak ketiga melalui kerjasama Build Operate Transfer atau BOT Ternyata banyak yang belum membayar kontribusi dari kerjasama BOT tersebut Hal tersebut dikatakan Gubernur Jambi Al-Haris dalam paripurna DPRD Provinsi Jambi, Kamis 25 November Dimana sebelumnya DPRD Provinsi Jambi mempertanyakan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan aset Pemprov Jambi yang tidak optimal Gubernur mengatakan akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengkaji perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga Apalagi kontribusinya tidak jelas sehingga Pemprov dirugikan, karena banyak biaya sewa yang tidak dibayar Ada pun aset Pemprov Jambi dengan kerjasama BOT tersebut diantaranya Pasar Modern Angso Duo, Jambi Business Center, Sualayan WTC, dan Hotel Ratu Jambi Namun Al-Haris enggan menyebut aset-aset mana yang terus bermasalah tersebut Ketua menimbulkan keuntungan ke daerah Sampai nanti ini barang, terabaikan, lalu keuntungan sepihak, nah pemerintah dapat apa? Nanti pengurusannya kita yang mereap Maka ini kita beruntungan agar hasil-hasil kita ini selamat, tidak rusak, dan tidak perlu ini kepentingan kita ke daerah Haris juga memastikan ke depan Pemprov Jambi serius untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari pengelolaan aset tersebut Sebagai optimalisasi penerimaan pendapatan daerah Sebab itu Haris minta kerjasama pihak ketiga untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Pemprov Jambi Rian Cencet, JTV, Laporkan